Dan wasit Ferry Permanah dari Jawa Barat sudah bersiap-siap dan sudah meniup peluit tanda sepak mula atau kick off babak pertama sudah dimulai oleh Akademi Persib Bandung Dan kali ini mengadu nasib bersama PSM Cucok Kapa Crossing yang gagal tadi dari Habibi Siap-siap kali ini Zulfikar Isbul Waton angkat bola Sundulan dari Isbul Waton yang mengejutkan Mampu mencuri keunggulan di awal laga luar biasa Tentu luar biasa jika melihat dari rekaman ulang Servis bola yang begitu menawan dari Zulfikar Dan ya kita lihat duel udara dari Venko yang mampu menang duel udara dengan Ruakeyudine Pak yang sang kapten tim Gagal coba halau bola yang dialamatkan Untuk ditanduk oleh Venko Armedia Jogjakarta namun direbut kini oleh anak-anak Laskar Mataram Sugeng, FND Lakukan tiktak yang cukup baik Namun dianggap terjadi pelanggaran lebih dulu oleh wasit Ferry Permanah Bagaimana kita lihat upaya tiktak satu-dua dari Sugeng, FND Dan juga Roki Kini PSM Jogjakarta amat basit Angkat bola langsung namun tidak mengarah Aditya Putra Dewa lakukan crossing ke depan Oh peluang kini bagi PSM Hapidin mendekati kegawang Ferdians Namun crossing dari Hapidin tadi Tidak ada yang menyambut pada Yuda Yuda operan dia Peluang bagi PSM Namun tendangan yang cukup baik dari Roki tadi Dan sudah dinyatakan dalam posisi offside tadi Arbeta Rokiawan tadi Jauh saja kirimkan bola amat basit kepada Sugeng, FND Mampu dikuasai kini bola oleh Sugeng, FND Coba lakukan penetrasi menusuk Sugeng, FND Oh menabrak Wasid Sugeng, FND Ada benturan antara Sugeng dan Wasid Namun kini serangan balik cuma dimanfaatkan oleh Isbulu Aton Peluang bagi Isbulu Aton Dan direbut saja atau diamankan bola Kini oleh Imam Arifadillah Kita lihat Sugeng, FND tadi Yang serangannya harus dihentikan Dan oleh Wasid Yang memimpin pada laga petang hari ini Dan beruntung serangan balik dari Venko tadi Aditi Putra Dewa Orang yang begitu baik kepada Sugeng, FND Tendangan luar kotak pinati dari Sugeng Pakat Abdullah Hadapi bola, angkat jauh ke depan Kini masih kuasai Isbulu Aton Tendangan dari luar kotak pinati Yang cukup mengancam gawang Imam Arif Kembali oleh Venko Armedia tadi Bagaimana cukup terarah Kepada sasaran yang tuju Namun bahaya tadi dari Venko kini PSIM Coba lakukan serangan balik Terus di mendatar Ada Roki kali ini Coba mengancam gawang Ferdiansa Tendangan dari luar kotak pinati oleh Yudadan Masuk Laskar Mataram Aku yakin dengan kamu Ayo Deka Samakan kedudukan PSIM Kali ini Di menit ketiap puluh Bagaimana berawal dari Roki Kembalikan bola ke belakang Dan ada Pemain Gelanda mereka Arif Satya Tia Yudha Yang lakukan tendangan cukup terukur Menggunakan kaki kirinya Sempat di blok oleh keeper Ferdi Ansah Namun bola terlalu keras Namun tendangan gawang Kali untuk PSIM Lakukan tadi Imam Arif Adila cepat saja Coba dicuri oleh Sugeng FN didiamankan Oleh kepala Ferdi Ansah kini Taufi Kasrun Kontrol bola yang kurang baik Dari basi direbut kini Kembali oleh Hizbul Waton Rizki Saya dah Kali ini kepada Arif Yanggi Namun intercept Saja tadi bolanya Maksudnya pemain senior Atau pemain yang paling dituakan Di kubu Hizbul Waton Kini PSIM Angkat bola Peluang bagi PSIM Namun terlalu Lemah Tadi Kiri dia Pada Fengko Kiri Rizki Sena Oh peluang bagi HW Namun tendangan Dari Arif Yanggi Masih jauh Melebar Dari gawang Imam Arif Padilah Cukup keras Tadi bola yang Dilepaskan Oleh Arif Yanggi Namun Nampaknya pergerakan Dari Arif Yanggi Cukup terganggu Dengan oleh Yuda Alcansa Pada menit ke-31 Kini PSIM Coba lakukan serangan Ada Ilham Iras Dikawal oleh Ahmad Molona Belum berakhir Kini PSIM Peluang kembali Namun tendangan Dari Ilham Iras Masih mampu Diblok oleh Keeper Ferdi Ancah Meskipun tadi Sempat terlepas Bagaimana kita Lihat tendangan Dari Ilham Iras Tinggal menunggu Sebentar lagi Wasit Ferdi akan Tiupkan peluit tanda Berakhirnya pertandingan Babak pertama ini Dan benar saja Memulai babak kedua Dan Wasit Ferdi Permanasah Jawa Barat Telah meniupkan peluit tanda Dimulainya sepak Mula babak kedua Atau kick off Babak kedua kali ini Hizbul Waton Tapi Hidayat Tinggi saja bola Kini peluang Ilham Iras Crossing Ilham Namun Toba lepaskan Umpan angkat Bola Aditya Putra Dewa Kepada Jody Kustiawan Namun Oh kini masih PSIM Yogyakarta Kali ini PSIM Yang mampu Unggul Di awal-awal Babak kedua Meniru Apa yang dilakukan oleh Hizbul Waton Di babak pertama Tadi Dan Akhirnya Ilham Iras Mampu Membawa PSIM Unggul Untuk pertama kalinya Di laga Malam hari ini Ayo deka Aku yakin Dengan kamu Laskar Mataram Kali ini Ambil Arih Permainan Bagaimana berawal Dari tendangan Pojok Aditya Putra Dewa Sempat Terjadi Skrimit Namun Ilham Iras Yang melihat Bola mengganggur Cepat saja Menyambar Bolanya Langsung Menuju Ke kiri atas Gawang Daripada Ferdi Yansyah Kini Hizbul Waton Coba lakukan keserangan Arief Yanggi Dianggap Lakukan pelanggaran Tadi Arief Yanggi Kepada Aditya Putra Dewa Kali ini Perwokoy Diangkat bola Kedepan tinggi saja Tunjukkan bola Kepada Hapidin Kawal ketat Hapidin Oleh Habibi Luang kini PSIM Mendekat Kegau Fendi Yang sepengdangan Yang sempurna Dari PSIM Menjauhkan Laskar Mataram Kini Dari Laskar Matari Dengan selisih Dua gol Di menit Kelima puluh Tujuh Bagaimana Sugeng Fendi Terlihat bagaimana Aksi individu dari Sugeng Fendi Yang lepaskan Bola mendatar Ke sudut Kanan bawah Gawang dari Ferdi Ancah Tidak bisa digapai Oleh Ferdi Ancah Luar biasa Laskar Mataram Melakukan Comeback Setelah Tertinggal Di awal-awal Pertandingan Ini Coba angkat Bola Wayu Pras Kali ini Masih gagal Peluang Dan juga Mohamad Gozi Masuk Kumpan terobosan Yang begitu Mengancam Gawang Hisblu Atom Kali ini Hapidin Mendekat Kegau Ferdi Ancah No look Peser Hapidin Namun Sayang Sekali Mengkonversikan Operannya yang cukup Cantik dari Hapidin Tadi Untuk menjadi goal Ya kita lihat Kurang sabar Untuk Coba mengontrol Bola Lebih dulu tadi Sugeng FND 1-3-3-1 Untuk keunggulan PSIM Yogyakarta Dan Peluang Kini Yoga Kepada Ilham Miras Masih PSIM Yoga Namun Tendangan Masih terlepas Peluang kembali PSIM Namun Direbut Saja bolanya Seketika Kita lihat Bagaimana Yoga Lakukan tendangan Melalui Kaki kirinya Dan sempat Coba berikan bola Ke belakang Tadi Dan ini Dari eksiden Tadi Dari Edi Gunawan Dengan Roki Kalau satu Pemain yang cukup Sering dipercayai Untuk mengeksekusi Bola mati Angkat bola Aditya Putra Dewa Hampir saya Mengancam Gawang Verbian Kirimkan bola Kedepan Kepada Bayu Arfian Bayang-bayang Bayu Arfian Lutofi Kita ada Tuang Kini Sebulu Atau Melalui Bayu Arfian Ada Jody Kustiawan Tadi Coba Amankan Bola Dan PSIM Yogyakarta Angkat Bola PSIM Di Tujuh Kenovrian Namun Kita Lihat Apa Sudah Berada Dalam Posisi Offside Tadi Kenovrian Akbar Masih Seva Kekiri dia Kepada Sugeng FND Tendang dari luar Kotak Penalti dari Sugeng Yang masih Jauh dari target Lihat Masih Punya rasa optimis Untuk setidaknya Menahan imbang PSIM Di sisa-sisa menit Namun Upaya dari Edi Gunawan Kirimkan umpan Tadi terlalu Deras bola Keluar Kini Kini Hisbulwaton Coba lakukan Serangan Arif Yanggi Peluang Bagi Hisbulwaton Namun Upaya Dari Arif Yanggi Tadi Masih Menyamping Di kiri Imam Arif Fadila Setelah Lakukan Tiktak Satu dudan Dengan Dimas Gali Gumilan Bagaimana Arif Yanggi Mencoba Merdam Tembok Imam Arif Fadila Kepada Purwaka Yudi Ini Akbar Tanjung Bermain-main Dan Ferry Permanah Dari Jawa Barat Telah Meniupkan Peluit Tanda Berakhirnya Pertandingan Pada Malam Hari ini Pertandingannya Cukup Seru Bagaimana Dengan Demikian Ya Kita Lihat Bagaimana Seton Mencium Tangan Dari Freddy Mulis Sebagai Pelatih Senior Hisbulwaton 1 PSIM Yogyakarta 3 Selamat Malam